Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin. Apa kabar semuanya? Udah lama nih ya, gue gak nyapa kalian lewat video kayak gini ya. Oke, sebelumnya gue mau berharap kalian semua, dimanapun kalian berada nih ya, semoga kalian semua tetap sehat selalu, dan ya pasti harus inget broadcast ya. Oke, jadi hari ini it's gonna be chill video, gue pengen cerita aja sih, pengen kasih update ke kalian nih ceritanya. Karena gue tuh akhir-akhir ini sering banget dapet komen, Kak, ayo dong aku video lebih banyak, Kak, kemana aja kok gak keliatan di Youtube? Kok gak keliatan di Instagram? Oke, jadi disini gue pengen ngejelasin ke kalian, kenapa gue gak sesering itu update-updatenya di Youtube, maupun di Instagram gue akhir-akhir ini. Seperti yang kalian udah tau ya, gue itu udah keluar dari KBS, dan sekarang gue sekarang bekerja di sebuah perusahaan kecil di Korea, yang bergerak di bidang production dan juga trading. So, ini tuh bener-bener bidang yang jujur untuk gue pribadi, gue gak pernah sebelumnya, gue gak punya background di bidang itu, jadi gue masih sangat mencoba untuk menyesuaikan diri. Dan kerjaannya bisa dibilang lumayan banyak. Makanya gue kurang punya waktu untuk ngurus social media gue gitu. Kalau gue ada weekend, biasanya gue tend to be like, oke, let's just take a rest gitu. Makanya gue lebih mencoba untuk santai-santai pas weekend. Makanya kurang ada waktu untuk bisa spending di social media kayak gitu sih. Jadi itulah penyebab utamanya, dan sekian untuk video kali ini. Bercanda guys, becanda guys. Nih, jadi sebenernya selain kesaharian gue, kesibukan gue dengan ngantor yang tadi gue bilang itu, alasan lain utama gue nih ya, gue jarang untuk bikin konten-konten kayak gini adalah, karena memang menurut gue bikin konten YouTube itu gak semudah itu gitu. WLNM yang ngerekam kayak gini sekarang saat ini ngerekam, menurut gue masih relatif gampang nih ya. Tapi untuk mengemasnya nih ya, menjadikannya sebuah video itu, menurut gue itu yang susah sih. Pasti di antara kalian yang nonton video ini, pernah kan ada yang coba-coba bikin video, dan gue yakin kalian bisa relate banget kan. Emang gak gampang gitu loh guys. Dan yang paling susah menurut gue, yang paling challenging buat gue adalah, pas gue harus edit video. Kadang-kadang gue ngerasa nih ya, kayak pengennya ngedita tuh kayaknya yang keren gitu kan, yang kayak wawabi gitu kan, keluar editan cung-cung-cung gitu kan ya. Tapi mohon maaf guys, kemampuannya gak nyampe gitu. Karena gue selama ini pun masih harus nyari satu-satu, misalnya editan muncul nih di dalam pikiran gue, gue kayaknya mau ngedit kayak begini. Tapi gue masih cari dulu tutorial di YouTube gitu. Gue liat dulu, oh ya gini caranya baru gue coba gitu kan. Dan it takes so much time gitu loh. Segala itu jadi lama, dan at the end hasilnya juga gak sebagus itu gitu loh kadang. Jadi gue kayak, kadang untuk ngedit video aja tuh bisa berhari-hari gitu sih guys. Terus gue nih ya guys, sebagai iPhone user, paling annoying itu yang namanya transfer data guys. Dari iPhone ke Windows. Karena gue di rumah masih pake Windows, untuk edit video gue. Nah makanya gue tuh sebenernya jarang banget, kameran ke 4 ke iPhone gue. Tapi di satu sisi, kalian gak mungkin kemana-mana bawa Digicam gitu kan ya. Kecuali mungkin ya memang kerjaannya sebagai YouTuber gitu. Jadi makanya gue semakin jarang juga untuk update keseharian gue. Untuk sekedar bikin-bikin video-video konten-konten yang mungkin lebih gampang, lebih pendek-pendek gitu. Itu juga salah satu masalah utamanya sih. Jadi ini tuh lama-lama jadi kayak gak ada ujungnya gitu. Masalahnya berputar aja terus gitu kan ya. Males edit karena susah, karena gak sesuai dengan keinginan gue. Tapi bikin kontennya pun jarang, karena gue susah untuk pindahin data gue. Oke, jadi ya semakin lama semakin kurang tertrigger lah istilahnya untuk bikin konten gue sendiri pribadi. Akhirnya gue mulai ngerasa sampai di titik kayak, gue gak bisa nih kayak gini terus. Makanya gue mencoba untuk cari solusi dari masalah ini pastinya kan. Dan gue coba nyari aplikasi yang bisa bantu gue untuk edit video dulu. Karena menurut gue ini yang paling gue butuhin saat ini gitu kan ya. Dan setelah gue cari-cari, gue nemu sebuah aplikasi yang namanya Prism Live Studio nih guys. Gue mau kasih tau sesuatu nih. Buat kalian yang nonton vlog terakhir gue nih ya, kalian bisa tonton di atas sini nih ya. Kalau sebenernya bagian awal dari video itu, gue edit semua pake Prism Live Studio ini. Kalian gak nyadakan kalau gue gak kasih tau. Karena memang ya, fitur edit video di Prism Live Studio ini udah oke banget. Terutama buat kayak orang kayak gue yang gak terlalu jago edit gitu. Atau mungkin di antara kalian baru mencoba untuk jadi content creator gitu ya. Baru coba-coba untuk edit video. Ini udah oke banget karena tampilannya tuh udah sangat intuitif banget. Tadi kan gue bilang nih ya, gue tuh bermasalah banget dalam hal transfer data dari iPhone gue ke PC kan ya. Nah, ini tuh udah tersedia di iPhone guys. Dan juga buat kalian yang di luar sana mungkin pake Android, itu juga tersedia di Android. Jadi kalian bisa cek di App Store atau di Google Play Store kalian, Prism Live Studio. Nah, sekarang gue akan coba untuk kasih tau kalian gimana cara edit video di Prism Live Studio ini. Pertama kita coba cari dulu aplikasinya nih ya, Prism Live Studio. Ini ya bentuknya segitiga. Kalian ingat aja bentuknya segitiga kayak gini. Terus kalian klik. Kalian di video. Nah, ini tuh kalian coba buka di galeri kalian, video-video kalian. Karena gue mau ngedit kembali video gue pas vlog gue kemarin terakhir. Ini dia videonya. Terus kita add. Kemudian kita edit. Nah, pertama nih ya, gue mau kasih filter dulu. Karena menurut gue yang paling penting tuh sebelum kita bikin apapun, pasti kita kasih filter dulu. Filternya tuh lumayan banyak nih guys. Tapi gue yang suka tuh yang lebih natural. Jadi yang ini, gue pengen pake N1 hari ini. Nah, terus kalian bisa turunin presentasinya. Kalian mau kasih filter ini seberapa banyak? Coba ya, aku turunin. Kayaknya cukup 40% aja. Terus done. Oke, nah ini semua udah kena filter nih. Terus kemudian yang paling penting, abis itu biasanya pasti cutting dong. Kita coba cut-cut dulu ya. Terus bagian ini aku pengen coba untuk kayak bikin 2 kali, terus jadi lama, terus kayak diitamin gitu. Itu bisa pake di sini guys. Ya, tinggal kalian tambah ini. Ini tuh, nih begitu kalian cut, di bagian ini, kalian tinggal bikin copy. Ini plus. Nah, ini jadi 2 kali jadinya nih videonya. Kayaknya ya, vlog pandek kayaknya ya. Nah, 2 kali kan. Terus kita oke dulu. Nah, di bagian yang aku pengen jadikan lambat itu, kalian tinggal pergi ke bagian timing. Nah, tapi nggak kalian bisa pilih, mau dicepetin atau mau dilambatin. Nah, karena ini yang aku pengen dilambatin. Iya, kayak gini tuh. Kita ke filter lagi. Nah, terus kalau kita puter lagi jadi gini nih. Gue mau bikin vlog pandek kayaknya ya. Vlog pandek kayaknya ya. Ini hari Sabtu guys. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen nambah teks gitu, bisa banget nih. Di sini tinggal ke tulisan yang T ini. Kalian tambahin teks. Nah, pilihan tulisannya juga banyak banget nih guys. Coba ya, aku mau pake yang ini. Terus kayak vlog pendek gitu kan. Vlog pendek. Nih gitu. Terus kalian bisa pilih warnanya juga. Pengen warna merah. Terus bahkan bisa dibikin kayak ujungnya dikasih stroke gitu. Nih, kalian pilih aja warnanya nih. Nah, terus kita taruh di bagian sini. Terus di oke deh. Coba kita puter ya. Vlog pandek kayaknya ya. Vlog pandek kayaknya ya. Misalnya kalian mau pake yang dibawahnya kayak misalnya ada subtitle. Itu juga bisa pake ini. Dan pilihan subtitle juga banyak banget nih ya. Kita coba yang biasa aja ya. Halo guys, tadi kan gitu kan. Kita tinggal klik aja. Halo guys. Terus done. Terus itu otomatis bakal dibawah gitu loh. Kita tinggal sesuaiin aja mau berapa banyak. Coba ya kita play. Halo guys. Selain tadi tutorial pendek yang udah aku kasih tau. Sebenernya disini tuh ada banyak banget fiturnya. Dan yang paling gue suka dari sini salah satunya adalah. Kalian bisa nambahin musik secara cuma-cuma alias gratis disini loh guys. Dan lagu-lagunya ini juga copyright free. Ada kayak ratusan gitu. Pokoknya kalian tinggal pilih aja yang cocok buat kalian. Dan gak akan ada masalah ketika kalian upload itu di Youtube. Ataupun platform-platform lain. Karena seperti yang tadi gue bilang. Ini tuh udah copyright free. Terus ya guys ya. Setelah gue pelajarin tentang aplikasi ini nih. Ternyata tuh fitur edit video yang tadi super banyak itu tuh. Yang udah gue sebutin cuma fitur sampingan dari aplikasi ini. Nah, sesuai dengan namanya sendiri yaitu Prism Live Studio. Jadi ternyata aplikasi ini tuh. Buat live broadcastingnya itu jauh lebih keren lagi nih guys ya. Dan gue juga baru tau. Kalau ternyata aplikasi ini tuh dipake sama influencer. Maupun idol-idol di Korea. Pas mereka lagi nge-live-nge-live gitu. Kalian sering liat kan? Ada-ada kalian nge-live gitu kan? Jadi disini gue akan coba ngejelasin secara singkatnya. Kelebihan-kelebihan. Dari Prism Live Studio untuk live broadcast nih. Jadi yang pertama tuh aplikasi ini bisa nge-broadcast. Ke berbagai platform secara bersamaan nih guys ya. Jadi kalian bisa liat nih list aplikasi platformnya disini. Yang bisa live bersamaan. Jadi kalian gak perlu lagi pake dua handphone. Terus dua platform untuk nge-live gitu. Kalian gak perlu gitu. Terus yang kedua nih. Menurut gue ini sebenernya rahasianya nih. Kenapa idol-idol tuh kalau lagi live kayak terlihat sempurna banget ya gak sih? Karena disini tuh ada beauty efeknya nih. Yang bisa langsung diaktifin. Dan jujur nih ya. Gak banyak aplikasi yang bisa kayak gini. Karena fiturnya tuh memang bisa dibilang susah gitu. Untuk ngebuatnya. Nah dan kebanyakan itu kalau pun ada biasanya berbayar. Kalau enggak gak bisa buat handphone biasanya untuk di PC gitu. Terus gue tiba-tiba kayak pengen flashback nih ya. Pengalaman gue kan sempet nge-live gitu kan di Youtube tuh ya. Pas tahun lalu pas gue lagi gempar-gemparnya update-update tentang perkembangan di Korea Selatan nih ya. Itu tuh sempet kayak berapa kali ada kayak ngadet-ngadetnya gitu. Atau audionya kayak telat gitu. Ketika kalian pake Prism Live Studio ini. Ada fitur yang namanya Adaptive Bitrate Publishing nih. Dimana jadi aplikasinya ini bisa nyesuaiin kondisi internet kita. Supaya gak ngadet atau putus. Terus yang juga ngepedain ini dengan Youtube bahkan sekalipun nih ya. Bukan Youtube aja gak bisa nih ya guys ya. Itu bisa live hingga 1080p. Full HD. Jadi kalo misalnya kalian pengen nge-live broadcast dan dirumah gitu ya. Lagi kondisi wifi juga kencel mungkin. Kenapa enggak gitu kan pake kualitas yang paling tinggi ya kan. Cuma balik lagi sih sebenernya. Tergantung dengan perangkat apa yang kalian gunakan. Apakah itu mampu untuk sampe 1080p apa enggak. Nah terus jujurnya ada satu fitur yang menurut gue amazing banget. Yaitu adalah picture in picture waktu lagi live broadcastingnya. Itu tuh fitur apa? Jadi gini. Waktu tahun lalu gue nge-live-nge-live itu juga pun. Gue tuh seringkali kayak mesti ngasih tau data atau foto. Dan yang ada tuh gue mesti ganti posisi kamera gue dulu. Terus gue mesti ubah kameranya dari yang menghadap ke depan ke akhirnya ke belakang. Terus abis itu gue mesti kasih lihat layar. Which is menurut gue gak profesional ya gak sih. Ketika kalian pake fitur picture in picture ini. Yang ada tuh kalian bisa munculin foto kayak ting. Tiba-tiba gini ting gitu. Kayak wow ini lagi live tapi bisa muncul kayak gambar-gambar kayak gini. Pokoknya guys ya. Jadi balik lagi sih. Selain aplikasi ini udah oke buat edit video. Ternyata buat live broadcast itu fiturnya melimpah banget kayak gini. Dan sebenernya di Korea itu udah cukup terkenal. Tapi sayangnya banget di Indonesia kayaknya belum terlalu banyak yang pake. Makanya gue pengen kasih tau ke kalian juga tentang aplikasi ini. Supaya kalian bisa coba gitu loh aplikasi yang oke banget ini. Dan yang terpenting nih ya. Aplikasi ini semua tuh gratis. Guys gratis. Dan juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Pokoknya udah ready banget mereka ini. Tinggal kalian coba untuk pake aja. Dan juga rasain nih ya betapa aplikasi ini sangat powerful banget. Oke. Jadi balik lagi tentang keluh kesah gue di awalnya. Seperti tadi gue bilang. Jadi kan gue ngedit videonya lama. Terus kayak dipindah-pindahin data lah segala macem. Dan gue gak punya waktu blablabla. Tapi gue ngerasa gue udah sangat less terbebani banget sih berkat aplikasi ini. Dan gue janji untuk bakal disering ngomongkan lagi berkat aplikasi ini. Dan ya. Jadi mungkin ada di antara kalian yang sedang nonton video ini. Dan pengen mulai-mulai jadi coba content creator nih ya. Baik itu di Youtube maupun di TikTok ataupun platform-platform lain. Atau mungkin pengen nge-live broadcast nih ya. Bisa banget coba aplikasi ini. Prism Live Studio nih. Dan buat kalian yang udah coba dan punya pertanyaan tentang aplikasi ini. Kalian bisa refer ke alamat email di bawah sini nih ya. Oke jadi thank you banget semuanya yang udah nonton video ini. Dari awal sampe akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Supaya kalian bisa dapet update terbaru dari gue. So I'll see you in the video. Bye semuanya. Bye semuanya.